Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy Melengkapi kotak sini atau melengkapi kuadrat di sini Dan kita lihat, kalau bentuk vertex dari suatu persamaan kuadrat ini akan membentuk Y sama dengan A dikalikan dengan X min B kuadrat ditambahkan dengan C Di mana ini adalah vertex, ini bentuk vertex yang ada di sini Dan kita lihat di sini, ini kita akan membentuk suatu vertex di mana kita akan mengidentifikasi nilai X di sini Di mana nilai X ini akan terbentuk ketika ini akan sama dengan 0 Sehingga di dalam kasus ini X akan sama dengan B di sini Sehingga bentuk yang dalam sini akan menjadi 0 Dan jika bentuk yang dalam ini 0, Y ini akan menjadi C-nya, yaitu vertexnya di sini Dan kita lihat kenapa ini akan menjadi vertexnya Jadi sekarang kita coba dulu untuk manipulasi bentuk persamaan kuadrat kita ke dalam bentuk vertex ini Dan kita lihat di sini bentuk persamaan kuadrat kita di coefficient di variable X kuadratnya Dia memiliki angka negatif 3 Dan sebenarnya akan lebih gampang jika kita menyelesaikan suatu bentuk persamaan kuadrat Jika coefficient di depan X kuadrat adalah 1 Sehingga kita fakturkan negatif 3 ini keluar Jadi kita punya di sini Y sama dengan negatif 3 dikalikan Di dalam kurung sini X kuadrat dikurangi 8X Ditambah dengan 9 tentunya Jadi kalau kita distribusikan nilai negatif 3 ini akan sama dengan persamaan awal kita di sini Dan sekarang kita akan manipulasi untuk menjadi bentuk vertex yang ada di sini Jadi di sini kita akan manipulasi persamaan kuadrat yang ada di sini Kita punya X kuadrat min 8X di sini Jadi kita akan cari bentuk di mana yang akan memberikan bentuk X min B dikuadratkan Jadi misalkan di sini kita tambahkan dengan 16 di sini Maka persamaan X kuadrat dikurangi 8X ditambah dengan 16 ini Dia akan memiliki bentuk jika kita ubah bentuknya Dia akan bisa kita jadikan bentuk sebagai X dikurangi dengan 4 dikuadratkan Dan tentunya karena kita manipulasi nilai di sini Kita harus kurangi juga dengan 16 Karena di sini kita akan tambahkan 16 Lalu harus kita kurangi juga dengan 16 supaya persamaan kita tidak berubah Jadi di sini kita akan membentukkan suatu bentuk kuadrat sempurna Di mana di sini kita akan bisa ubah bentuknya menjadi X min 4 yang dikuadratkan di sini Jadi si X min B kuadrat ini Gimana cara kita mencari bentuk X min B kuadrat ini Kita cari bentuk kuadrat sempurna yang ada dari persamaan kita di sini Jadi di sini supaya mendapatkan kuadrat sempurna kita tambahkan 16 di sini Dan jangan lupa 16 ini harus saling menghabiskan dengan negatif 16 Sehingga di sini kita akan memiliki Ini akan menjadi negatif 3 dikalikan dengan X min 4 yang dikuadratkan Dan dikurangi dengan 7 Dari mana 7 ini kita dapatkan dari negatif 16 ditambahkan dengan 9 di atas ini Kita sudah menempatkan bentuk vertexnya di sini Dan kita tinggal tulis langsung lagi aja Di sini kita akan distribusikan ke dalam sini Jadi kita punya negatif 3 dikalikan X min 4 dikuadratkan Dan ditambahkan dengan 27 21 ya 21 ini dari mana kita kalikan aja Negatif 3 dengan negatif 7 Hasilnya akan jadi 21 Negatif ketemu negatif akan sama dengan 0 Lalu kita cari di sini ya Nilai X Nilai yang ada di dalam kurung ini Yang membuat dalam kurung ini sama dengan 0 Atau X min 4 ini sama dengan 0 Jadi kita akan punya X sama dengan 4 Dimana jika X sama dengan 4 Maka bagian yang ada di sini akan sama dengan 0 Dan dia akan sama dengan 21 di sini Jadi jika bentuk vertex atau puncak ini parabola Maka bentuk ini akan terjadi Atau puncak ini akan terjadi pada titik 4,21 di sini Jadi kita sudah memiliki titik puncaknya ya Dari bentuk persamaan vertex di sini ya Dan ini akan menjadi puncak dari parabola persamaan Y sama dengan negatif 3 X kuadrat tambah 24 X dikurangi 27 di sini Kita belum tahu ini Maksimum poin atau titik maksimum atau titik minimum Tapi kita bisa lihat di sini Kita punya bentuk X min 4 di sini Dimana nilainya akan selalu lebih besar daripada 0 di sini Kenapa nilainya akan lebih besar daripada 0 Karena jika untuk X berapapun nilainya akan selalu lebih besar sama dengan 0 Sehingga bentuk Karena dia dikuadratkan ya di sini ya Sehingga bentuk yang di sini Karena dikalikan dengan negatif 3 lagi Ketemu dengan negatif ya Jadi dia akan menjadi nilai negatif Selalu negatif di sini ya Bentuk yang lebih besar ini Jadi dia akan kurang dari sama dengan 0 Dan di sini kita memiliki Y sama dengan 21 Sehingga di titik Y sama dengan 21 ini akan menjadi nilai paling tingginya ya Karena nilai yang ada di dalam kotak merah ini Dia akan selalu mengurangi nilai 21 ini Jadi karena di sini nilainya akan selalu negatif ya Nilai X berapapun Nilainya di sini akan menjadi selalu negatif Dan untuk X berapapun Maka nilainya akan selalu turun ya Sehingga kita akan memiliki parabola yang bentuknya kurang lebih seperti ini Dan inilah kegunaan dari bentuk vertex Jadi dari sini kita bisa langsung ketemu nilai titik puncak dari parabola kita Dan dengan sedikit analisis kita bisa mengetahui Kalau parabola yang kita punya ini Dia memiliki bentuk cekung ke atas atau cekung ke bawah Jadi nilai puncak ini merupakan titik maksimum atau titik minimum di sini Jadi itu sedikit contoh mengenai bentuk vertex Sampai ketemu lagi Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend dan Kan Akademi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!